Intro Halo anak kelas 3 semuanya Apa kabarnya Semoga anak kelas 3 Dimanapun berada Tetap sia-sia semuanya Dan juga buat untuk ibu guru Tetap semangat Menyampaikan materi pembelajaran Buat anak di kita Kali ini bapak akan menyampaikan materi kelas DGSD Tematik kelas 3 Tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup Subtema 4 Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan Pembelajaran yang ke 5 Ini pembelajaran ke 5 anak-anak ya Perhatikan ya Bacalah teks dialog berikut Dan Peragakan dengan temanmu Iya Bapak akan bacakan untuk kita semua Si Ido Hai Lani Kamu sedang apa? Datang si Lani Hai Ido Aku sedang membantu ayah Menyiram tanaman Datang lagi si Ido Banyak sekali jenis tanaman disini Pantas saja udaranya Terasa sejuk Datang lagi Iya Aku dan ayah Senang berkebun Datang lagi si Ido Itu tanaman apalah nih Datang si Lani Oh Itu namanya Paku-pakuan Sebenarnya Aku tidak menanamnya Ia tuh sendiri Datang si Ido Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya Di perkarangan rumahku Datang si Lani Silahkan Tetapi Tanaman itu Tidak punya biji Tumbuhan itu Menggunakan spora Untuk berkembang Maksud itu Spora Datang si Lani Coba kamu perhatikan Bagian belakang Daunnya Wah Ada banyak bintik-bintik hitam Datang lagi si Lani Nah Itu adalah Kumpulan spora Bentuk spora seperti biji Tetapi sangat halus Jadi Dapat diterbangkan Angin dengan mudah Angin menerbangkan spora itu Sampai ke sini Lalu ia tumbuh di sini Datang si Ido Wah Kamu hebat Lani Kamu tahu banyak hal Tentang tumbuhan Datang si Ido Terima kasih Itu karena aku mencintai tumbuhan Jika mencintai sesuatu Kamu tentu ingin tahu banyak Tentang hal itu kan Iya Kamu benar Itulah pemencerahan Antara si Lani Dan si Ido Tuliskan kata-kata Yang baru kamu ketahui Dari teks dialog Demukan Arti kata-kata tersebut Dalam kamu Siap Anak kelas 3 Mungkin ada beberapa kata ya Yang kita ketahui Dari teks dialog tersebut Perhatikan ya Bapak akan bacakan Untuk kita semuanya Apa aja kata-kata yang baru itu ya Ini dia yang pertama Spora Spora itu adalah Alat Perbanyakan Yang berukuran Sangat halus Mudah tersebar oleh angin Air Binatang Dan sebagainya Itu yang pertama Masukkan yang kedua Pakupakuan Atau pakis ya Yang ketiga Biji Atau isi buah Yang apabila ditanam Dapat tumbuh Yang keempat Tanaman Tumbuhan Yang biasa ditanam Yang kelima Sejuk Agak dingin Nyaman Segar Atau Sejuk itu Siring Itu kita Mengenai tentang Udara Buatlah kalimat Dari kata-kata tersebut Mari kita buat Perhatikan Yang pertama Tadi mengenai spora Perhatikan Kalimatnya Tumbuhan Pakupakuan Berkembang biak Menggunakan Spora Itu yang mengenai spora Yang kedua Mengenai pakis Pakis Termasuk Tumbuhan Pakupakuan Iya Itu dia ya Mengenai biji lagi ya Mangga Berkembang biak Menggunakan Biji Iya Kalau mengenai tanaman apa Ini dia tanaman Jahe dan kunyit Termasuk Tanaman Obat-obatan Iya Mengenai sejuk Apa itu sejuk Udara di daerah Pegunungan Terasa Sejuk Terdia kalimat ya Dari kata-kata yang tadi Anak kelas 3 ya Kita lanjutkan lagi ya Perhatikan kembali Teks dialog tentang Cara Perkembang biakan Tumbuhan Dengan spora Tuliskan kembali Cara Perkembang biakan Dengan spora Menggunakan Pak hasam sendiri Tuliskan dalam Bentuk paragraf Gunakan Dan Tanda baca Dengan Benar Iya Kita akan Membuatnya Lekastika ya Dengan kata-kata sendiri Perhatikan ya Tumbuhan Paku-pakuan Menggunakan Spora Untuk Berkembang biak Spora Berbentuk Bintik-bintik hitam Di bagian Belakang daun Bentuk Spora Seperti Biji Tetapi Sangat Halus Sehingga dapat Diterbangkan Angin Dengan mudah Saat Diterbangkan Angin Spora Terjatuh Di atas Tanah Kemudian Spora Berkembang Dan Tumbuh Menjadi Tumbuhan Paku Baru Itu Itu dia Paragraf Satu Paragraf Lani Penyanyang Tanaman Lani Tidak Saja Tahu Banyak Hal Tentang Tanaman Tetapi Dia Juga Rajin Memelihara Tanaman Kegiatan Merawat Tanaman Termatuk Mencintai Lingkungan Merawat Dan Memelihara Tanaman Merupakan Kewajipan Kita Terhadap Lingkungan Melalui Kegiatan Tanaman Kita Ikut Serta Menambah Jumlah Pohon Semakin Banyak Pohon Ditanam Semakin Baik Udara Di sekitar Kita Amatilah Lingkungan Di sekitar Sekolah Ayo Kita Sama-sama Mengamati Lingkungan Sekolah Kita Masing-masing Kena Kelas 3 Coba Lakukan Kegiatan Merawat Lingkungan Sekolah Bersama Teman-teman Kegiatan Yang dapat Dilakukan Menanam Dan Menyiram Tanaman Selain Juga Merapikan Dan Membersihkan Lingkungan Secara Bersama Sama Oke Kita Akan Belajar Hitung-hitungan Sini Ada Pembagian Selesaikan Latihan Soal Pembagian Berikut Yang pertama Ada 364 Dibagi 4 Kita Dihat Cara Penjelasannya Perhatikan Anak Klasik Ini 364 Dibagi 4 Yang pertama Yang mana Kita Kerjakan Dulu Anak Klas 3 Yang pertama Itu Ada 36 Perhatikan Biar Jelaskan 36 36 Dibagi Dengan 4 Ayo Ada Anak Klas 3 Kira Berapa 36 Dibagi 4 Jawabannya Adalah 9 9 9 Dikali 4 9 Dikali 4 Kita Turunkan Kebawah Berapa Hasilnya 36 Kita Kurangkan Anak Kelas 3 Kita Kurangkan 6 Dikurang 6 Itu 0 3 Dikurang 3 Juga 0 Kita Turunkan Angka 4 Ini Angka 4 Oke Kita Turunkan Sudah Kita Turunkan Angka 4 Yang Dengan Ini Kita Bagikan Lagi 4 Dibagi 4 Berapakah 4 Dibagi 4 Jawabannya 1 Kita Kalikan Lagi 1 Dikali 4 Berapa Kasihnya Ini Dia 4 Kita Kurangkan Ayo Ada Yang Tahu 4 4 Jawabannya Adalah 0 Jadi Jawaban Dali 364 Dibagi 4 Adalah 91 Itu Hasilnya Kita Lantikan Nomor 2 Yang B 444 Dibagi 4 Ini Dia Oke Kita Kerjakan Sama Yang Mana Dari Kerjakan Pertama Iya Angka 4 Yang Pertama Ya Oke Ampat Dibagi Ampat Berapa Ayo Angkos 3 Jawabannya Adalah 1 Kita Kalikan 1 Dikali 4 Dari Disini Disini Jawabannya Adalah Berapa 1 Dikali 4 4 Kita Kurangkan Ya Oke Hasilnya Ampat Kurang 4 Arti 0 Disini Gak Usah Kita Tulis Kita Turunkan Ampat Yang Yang Nomor 2 Yang Yang Tengah Ini Kita Temukan Oke Kita Bagikan Lagi Ampat Dibagi Dengan Ampat Hasilnya Adalah 1 Ya Kita Klikkan 1 1 Dikali 4 4 Kita Kurangkan Lagi Oke Kira Berapa Ini Ampat Dikali 4 0 Juga Gak Usah Kita Tulis Kita Turunkan Lagi Angka 4 Yang Disini Yang Paling Kanan Ini Dia Oke Kita Bagikan Lagi Ampat Dibagi Dengan Ampat Kira Berapa Hasilnya Hasilnya Adalah 1 Kita Kalikan Lagi 1 Dikali Ampat Oke 1 Dikali Ampat Adalah Ampat Kita Kurangkan Hasilnya Adalah Ampat Dikali Kurang Ampat Berapa Jawabannya Adalah 0 Jadi Hasil Dari Ampat Ratus Empat Empat Dibagi Empat Adalah Seratus Sembelas Itu Dia Ya Kita Lanjut Yang C 225 Dibagi Dengan 5 Kita Lihat Yang Pertama Kali Kerjakan 22 Ya Kenapa Tidak Angka 2 Seperti Yang Yang B Karena 2 Dibagi 5 Tidak Bisa Kita Tambah Satu Lagi Angkanya Jadi 22 Oke Kita Lanjutkan Lagi 22 Dibagi 5 Berapa Ya Jawabannya Adalah 4 4 Dibagi 5 4 Dikali 5 20 Kita Kurangkan Ya Perhatikan Oke Kita Kurangkan 2 Dikurang 0 Berapa Iya Jawabannya Adalah 2 2 Dikurang 2 0 Ya 0 Disini Gak usah Kita tulis Nah Baru Kita Turunkan Lagi Kenapa Harus Kita Turunkan Karena 2 Dibagi Dengan 5 Tidak Bisa Jadi Angka Yang 5 Ini Harus Kita Turunkan Ke Bawah Kita Turunkan Perhatikan Ini dia Oke Kita Berbagi Lagi 25 Dibagi Dengan 5 Berapa Ada yang Tau Jawabannya Jawabannya 5 Dikali Dengan 5 Iya 25 Kita Kurangkan Oke 5 Dikurang 5 Berapa 0 2 Dikurang 2 0 Juga Jadi 225 Dibagi Dengan 5 Jawabannya Adalah 45 Itu Jawabannya Oke Kita Lanjut Yang D 335 Dibagi 5 Ini Dia Oke Kita Lihat Yang mana Dulu Kerjakan Anak Kelas Tiga Ada yang Tau Yuk Yang mana Kerjakan Yang Pertama Iya Yang 33 Oke Kita Langsung Aja 33 Dibagi 5 Oke Angka Yang Disini 33 Dibagi Dengan Yang Yang 5 Berapa Berapa A6 Ya A6 Kali 5 Berapa 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 Kita Kurangkan Ini dia Oke Kita Kurangkan Sama Sama 3 Dikurang 0 Berapa 3 Kurang 0 Jawabannya 3 3 Dikurang 3 Oke Jawabannya 0 Disini Tidak Usah Ditulis Kita Turunkan Angka Yang Di atas Angka 5 Kita Turunkan Ke Mawah Iya Ini Dia Kita Bagikan Lagi 35 35 Dibagi Dengan 5 Dibagi Angka Yang Ini Iya Jawabannya Adalah 7 7 Dikari 5 35 Kita Kurangkan Ya 5 Dikurang 5 Berapa 0 3 Dikurang 3 0 Juga Sudah Habis Ya Berarti Hasil Dari 335 Dibagi 5 Adalah 67 Itu Jawabannya Nah Kasi Ya Seperti Itu Cara Bekerjanya Kita Lalu Sekarang Lagi Selesaikan Permasalahan Berikut Siti Dan Teman Temannya Memiliki 248 Tanaman Mereka Mereka ingin Menyimpannya Pada 4 Tempat Yang Berbeda Banyak Tanaman Pada Setiap Tempat Sama Berapa Banyak Tanaman Yang Ada Di Setiap Tempat Oke Disini Diketahui Tanaman Yang Dimiliki Siti Sama Kawan Kawannya 248 Ini dia Orang Siti Sama Teman Temannya Menyimpannya Pada 4 Tempat Berarti Diketahui Juga Disini Ampat Tempat Oke Kita lihat Hasilnya Cara kerjanya Oke Ini dia 248 Ini Berasal dari Jumlah Tanaman Siti Dan Teman Temannya Angka Yang Ampat Ini Adalah Karena Siti Dan Teman Temannya Menyimpannya Pada 4 Tempat Itu Dia Asalnya Kemarin Kita kerjakan Sama Sama Oke Yang Kita kerjakan Pertama Itu 24 Ya 24 Dibagi 4 24 Dibagi Berapa Iya A6 Ya Ini A6 A6 Dikali 4 Berapa Hasilnya Ayo 24 Kita Kurangkan Sama Sama Ya Perhatikan Anak Klas 3 Kita Kurangkan 4 Dikurang 4 Berapa Iya 0 2 Dikurang 2 0 Juga Yang Kita Tulis Kita Turunkan Angka 8 Ini Kita Turunkan Dia Iya Ini Dia Oke Iya Kita Bagikan Lagi 8 Dibagi 4 Iya 8 Dibagi 4 Hasilnya Adalah 2 Kita Kalikan 2 Setiap Setiap Tempat Yang Disiap Kondola Siti Dan Teman Temannya Adalah A62 Setiap Tempat Ya Itu Dia Jawabannya Oke Laks Tiga Demikian Lama Terima Semoga Bermanfaat Buat Anak Dikami Semuanya Sekian Dan Terima Kasih Tiga 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 Tiga